Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang berhubungan dengan emiten rumah sakit. Kurang lebih ada sekitar 10 saham, tapi saya nggak bahas semuanya. Saya hanya bahas sekitar 5 saham saja. Bukan berarti yang nggak saya bahas itu berarti jelek atau kurang bagus. Nggak ya, seperti itu. Karena memang keterbatasan waktu. Juga kalau terlalu banyak dibahas nanti makin bingung, seperti itu ya. Nah, kenapa saya bahas emiten rumah sakit ya? Ya, mungkin seperti kita ketahui bersama atau yang belum tahu ya. Kenaikan untuk inflasi ya di bidang kesehatan, terutama yang berhubungan dengan rumah sakit, itu inflasinya lumayan tinggi ya. Jadi sekitar 10 persen ke atas ya, seperti itu ya. Jauh lebih tinggi daripada inflasi di bidang keuangan ya, seperti itu ya. Dan ini juga didukung dengan pengalaman saya ya, yang terakhir ya. Itu polis asuransi kesehatan saya naik 20 persen ya, seperti itu ya. Jadi baik pernah klaim maupun tidak klaim, tidak pernah klaim ya, seperti itu ya. Itu dia tetap naik ya, polisnya ya. Mulai Juli ini nanti dia naik ya, seperti itu ya. Mulai bulan ini berarti ya, Juli ya. Jadi ini salah satu sebabnya ya, itu adalah katanya sih ada yang bilang alasannya karena inflasi kesehatan. Ada yang bilang karena kenaikan minimum dari cost of insurance peraturan dari OJK, seperti itu ya. Tapi anyway, memang ada inflasi kenaikan di bidang kesehatan dan emiten rumah sakit ini saya rasa sih masih cukup menarik ya. Tapi di sini saya fokusnya ke analisa teknikalnya, bukan dari fundamentalnya, laba bersihnya, dan lain-lain atau aksi kooperasi, enggak ya. Jadi saya bahas langsung, saya sharekan catnya. Yang pertama saya bahas adalah untuk emiten Mika. Emiten Mika ini sebelumnya saya share di grup saya ya, jadi saya juga buy. Tapi setelah naik ke atas Rp. 2.800, saya jual semuanya ya. Karena waktu itu, saya memang ada rencana mau jual sebagian, nanti sebagian lagi saya jual di Rp. 3.000-an. Cuma karena sam-sam yang ada di portfolio saya itu lumayan banyak. Jadi saya kurangi posisi, nanti kalau saya sudah mulai kurangi yang lain-lainya, mungkin saya mau masuk lagi ke emiten rumah sakit. Menurut saya untuk Mika ini masih cukup menarik ya. Jadi trading risk-nya itu cukup mudah, Rp. 2.600 sampai Rp. 2.800. Saya sudah sebutkan juga di grup telegram saya. Kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas Rp. 2.600, target Rp. 2.800 itu enggak terlalu susah ya. Ternyata memang benar ya, seperti itu ya. Karena ini sudah pernah saya gambarkan juga, bio-minus di Rp. 2.800. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas Rp. 2.800, selama Mika ini bertahan di atas Rp. 2.800, kalau Anda mau buy itu masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Mau tambah lagi juga bagus. Nah, misalnya kalau Anda mau buy on weakness lagi, tunggu koreksi, ya Anda tunggu di Rp. 2.800 atau di MA20-nya, sekitar Rp. 2.700-an ya. Artinya kalau turun, itu jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan, atau besok paginya, kalau dia berhasil naik lagi, kita borosan buy. Atau Anda tunggu di bagian terbawah lagi, Rp. 2.600 ya. Tapi kalau sudah di bawah Rp. 2.600, jangan buy on weakness lagi. Mungkin Anda berpendapat, loh Pak Sunar, eh sebelumnya turun di bayar Rp. 2.600, dia berhasil naik lagi dong. Nah, berarti ini kalau dia turun di bayar Rp. 2.600, nanti bisa balik lagi ke atas ya. Ya, kita tunggu aja di bawah. Ya, mudah-mudahan aja bisa seperti itu. Tapi saya nggak mendoakan yang jelek, saya doakan naik terus. Jadi kalau di saham itu, walaupun saya nggak punya sahamnya, tapi saya pengen harga murah, saya tetap doakan yang naik. Karena pengalaman saya dari 2013, doa naik itu lebih baik daripada doa turun ya. Karena takutnya, karena kita nggak punya sahamnya, kita doakan turun. Nanti jangan-jangan doa kita itu dikabulkan, beneran dikasih turun. Tapi nanti nggak naik-naik, ya seperti itu ya. Karena kita sudah dikabulkan turun, ya makin turun, makin turun. Jadi kita doakan naik aja, ya seperti itu ya, berdoa yang baik. Karena ada yang sudah beli di bawah, kalau kita doakan turun kan ya kasihan juga ya, seperti itu ya. Nah, di sini kalau sudah naik atas Rp. 1.800, ini lumayan aman. Masih boleh buy nggak Pak Sunar ketinggalan atau nggak? Nggak ya, ini masih ada target berikutnya. Rp. 3.080 dan Rp. 2.020. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Yang ikutin channel saya dari lama, ini sebenarnya garis ini sudah saya berikan lama ya. Ini area biominus sebelumnya Rp. 2.800, jadi ini kesempatan untuk buy. Naik atas Rp. 2.950, mau tambah lagi average up atau yang belum punya, mau buy juga boleh. Target price-nya setelah Rp. 320 adalah Rp. 3.400. Bahkan ini untuk Mika, ini masih ada peluang untuk breakout dari ini ya. Sebentar, saya lihat kan di sini ya. Ini kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini masih ada peluang sampai high-nya Rp. 3.400 ya di sini ya. Jadi lumayan besar peluangnya kalau kita lihat dari bulanannya ini ya. Ini dia bisa sampai 3 bulan naik terus ya, higher high ya. Walaupun di sini bulan ketiga dia ekor panjang ke atas, tapi dia berhasil higher high. Jadi kalau kita pasang trilling stopnya, dia masih bisa untung ya seperti itu ya. Paling enggak ya, ini Rp. 3.080 lah, kemungkinan besar tercapai. Jadi buy-nya bertap aja atau kalau takut ya buy omitres. Yang kurang lebih seperti itu cukup ya untuk Mika. Berikutnya untuk Mika, untuk Mika. Heel ini juga masih bagus ya. Tahu dari mana Pak Sunar? Ini MR20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MR20-nya. Jadi masih menarik. Memang setelah naik tinggi, dia cenderung koreksi atau konsolidasi ya. Atau bahkan dia mungkin pullback lagi. Nah di sini kalau yang mau buy omitres Anda tunggu aja di Rp. 1.450 atau DMA20-nya. Rp. 1.390 ya. Tapi kurang lebih pakai acuan Rp. 1.400 lah ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya Rp. 1.400, kita tunggu kalau dia naik ke atas Rp. 1.400 atau Rp. 1.450, kita barusan buy. Itu strateginya untuk buy omitres. Jadi buy omitres itu bukan berarti turun langsung buy enggak ya. Seperti ini ya. Ini dia turun memotong MR20-nya dari atas ke bawah, kan setelah naik tinggi kan. Nah kita belinya kalau sudah berhasil dipotong lagi ke atas MR20-nya, menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Ya memang kadang-kadang dalam perjalanan raya setelah naik dia kecenderungan sideways, kemudian ini turun lagi ya. Kita pasang trading stop-nya dan stop loss-nya setelah kita beli ya. Memang kadang-kadang itulah dinamika dari trading ya. Setelah kita beli Pak Sunar, kok turun lagi Pak Sunar. Sebenarnya ya kalau kita bicara mengenai trading, dimanapun Anda beli, baik itu di bawah, di tengah maupun di atas. Setelah Anda beli ya, itu bisa saja tiba-tiba turun bisa. Jadi saya enggak menurunkan yang selek. Jangan terlalu takut. Yang penting adalah pasang trading stop-nya stop loss. Nah di sini yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, naik ke atas Rp. 1.540, kita buy. Nah kalau kita lihat di sini, ini pembelian asing lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Net buy asing lumayan tinggi, kemudian volumenya juga tiba-tiba naik di sini ya. Jadi ini peluangnya untuk heal ini masih ada peluang sampai Rp. 1.800 menurut saya sih masih memungkinkan ya. Selama dia bertahan di atas Rp. 1.450, itu untuk heal ya. Tapi kita juga jangan kaget, karena ini sebelumnya dia pernah naik tinggi, kemudian dia koreksinya lumayan dalam ya. Seperti ini ya, hampir, MA20-nya hampir tersentuh. Tapi dia nggak sampai tersentuh, dia rebound ya. Nah mungkin kemungkinan ini kalau koreksi ya Rp. 1.450-an lah, kalau misalnya dikasih ya. Bukan berarti saya mendapatkan turun enggak ya, mudah-mudahan masih tetap bisa naik ya. Kurang lebih cukup untuk heal. Nah berikutnya untuk care ya. Jadi di grup kecil saya ini juga ada satu member yang suka trading di care ya. Karena dia nonton video saya, ini trading range dari care. Ini lumayan rapi ya. Kalau dia turun di banyak Rp. 4.64, kemudian dia rebound mantap ke atas Rp. 4.64, ini target Rp. 500 kemungkinan besar tercapai ya. Ini sudah saya gambarkan area biometrics-nya ya. Jadi yang barusan nonton, jangan salah paham. Jangan-jangan, Pak Sunar, kok saham-saham yang dibahas kok yang sudah naik tinggi? Sebenarnya enggak juga ya, karena ini sudah pernah saya singgung lama ya. Ini buktinya yang saya kotakin di sini ya, ini sebelumnya. Jadi setiap kali kalau dia turun di banyak Rp. 4.64, kemudian dia rebound bertahan di atas Rp. 4.64, dia bagus. Nah cek poinnya di Rp. 4.80. Kalau naik ke atas Rp. 4.80, kita tambah lagi average up. Target terdekatnya minim di Rp. 500 ya, seperti itu ya. Nah ini berhasil tembus ke atas, Pak Sunar. Apakah nanti bakalan turun lagi di bawah Rp. 500? Nah selama dia masih berada di atasnya Rp. 500, sebenarnya untuk care ini masih ada peluang untuk naik ke atas Rp. 5.40 dengan targetnya sekitar Rp. 600-an masih memungkinkannya, seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Nah di sini solusinya, kalau yang belum punya, tunggu biomic less di Rp. 500 atau yang paling jauh ya di Rp. 20-nya, sekitar Rp. 486-an ya, sampai Rp. 490 lah. Kalau dia turun, dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas lagi, kita borosan buy ya, seperti itu ya. Dengan catatan, Rp. 20-nya itu tidak mengarah ke bawah. Kalau dia masih mengarah ke atas, ataupun mungkin dia datar ya. Walaupun turun, mungkin kalau dia melanda ya turunnya, enggak tajam turunnya ya. Harusnya masih cukup menarik ya untuk care ini ya. Jadi pasang aja take shop-nya atau stop loss-nya, kalau biomic less itu enggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi naik ke atas Rp. 5.20 atau naik ke atasnya Rp. 5.25, kita buy high sell higher yang sudah punya atau yang belum punya. Kalau mau buy, silakan. Target pass-nya masih memungkinkan. Ini lumayan rapi ya. Target pass berikutnya Rp. 5.40, Rp. 5.60, Rp. 5.80, dan Rp. 600 ya. Jadi kalau Anda mau tambah lagi, setiap kelipatan Rp. 20 saja. Naik, kita tambah lagi. Tapi kalau turun, jangan di average stone ya. Jangan beli lagi kalau turun ya. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Karena kalau kita lihat di sini, jika care ini gagal bertanda di atas Rp. 500, dia kemungkinan besar akan ke Rp. 4.64 paling tidak ya. Atau bisa ke Rp. 450 bahkan ya. Ini sudah terbukti beberapa kali ya. Dia berusaha naik, dia gagal, turun ke Rp. 500, dia balik lagi ke Rp. 4.64. Bahkan di bawah Rp. 450 di sini ya. Kemudian naik lagi Rp. 500, gagal, dia turun lagi ke Rp. 4.64. Ini kalau trading sideways-nya aja, ini berapa kali dikasih ini? Satu kali, dua kali ya. Tiga kali, empat kali ya. Lima kali terakhir ya. Jadi ada beberapa saham itu trading risk-nya lumayan rapi. Makanya saya itu kecederungan garis-garis yang saya berikan di sini, nggak saya rubah-rubah. Karena kalau saya sering rubah-rubah garisnya, nanti Anda bingung. Pasang trade stop-nya dan stop loss-nya itu nanti Anda bingung. Setelah Anda pasang Rp. 500 misalnya ya, kemudian saya rubah ke Rp. 510 gitu ya. Nanti Anda bingung kok dirubah-rubah. Nah memang kalau Anda mau naikkan trading stop-nya juga boleh, tapi acuan support resistance-nya saya nggak ganti-ganti. Kecuali kalau ada aksi korporasi, stock split atau right issue, memang mungkin akan digeser ya, seperti itu ya. Karena rasio harganya sudah beda, seperti itu ya. Karena lebih cukup. Berikutnya untuk si low atau si low-am, ini masih cukup menarik juga ya. Kalau kita lihat swing low sebelumnya di Rp. 1.750, terakhir dia low-nya di Rp. 1.845. Jadi yang mau buy sekarang, boleh aja atau tunggu di area Rp. 1.750 ya. Ini Rp. 1.750 area support yang menarik ya. Artinya kalau dia nyentuh Rp. 1.750, rebound ke atas, kita boleh buy-up. Tapi kalau dia turun di banyak Rp. 1.750, lebih baik jual dulu. Yang kita tunggu di support berikutnya, sekitar Rp. 1.505 ya. Sampai dengan Rp. 1.575. Jadi selama di atas Rp. 1.750, untuk si low-am ini masih menarik. Mau buy langsung, boleh. Kalau yang tipenya buy high sell higher, breakout ke atasnya Rp. 2050, kita buy, naik ke atas Rp. 2100, kita tambah lagi atau average up, target price terdekatnya di Rp. 2260, yaitu swing high-nya tanggal 12 Juni 2023. Nah, setelah Rp. 2260, itu target price berikutnya di mana? Kita coba saja mundur ke belakang ya. Jadi dia itu all-time high-nya. Nah, kalau seperti ini, kalau dia breakout ke atas, kira-kira target berikutnya di mana? Sebenarnya gampang banget sih ya, nentukannya ya, kalau secara gampangnya. Ini kan terakhir kan di area sekitar Rp. 1.950 sampai dengan Rp. 2.250 ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, berarti itu kurang lebih sekitar Rp. 300 poinan lah, seperti itu ya. Berarti ini kalau dia breakout ke atas Rp. 2.250, target berikutnya ya kurang lebih sekitar Rp. 2.500 sampai dengan Rp. 2.550 ya. Kurang lebih hitungannya seperti itu. Gampangannya seperti itulah ya. Jadi berdasarkan dari ketika dia breakout, dari Rp. 1.950 ke atas ya, sampai Rp. 2.260 kan, ya kurang lebih Rp. 300 poinan kan. Nah, ini kalau kita ambil Rp. 300 poin, ini saya ambilnya Rp. 240-an, kurang lebih Rp. 2.500 sampai dengan Rp. 2.550. Itu kurang lebih target price berikutnya. Dengan asumsi trading rate-nya lumayan rapi ya, seperti itu ya. Gampangnya seperti itu. Kalau pakai Fibonacci extension, nanti tambah ribet ya, seperti itu ya. Kita, saya pakai acuan yang simple aja lah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Siluam, kalau mau bayi langsung ya boleh ya, seperti itu ya. Naik kita tambah lagi, tapi kalau turun di bawahnya Rp. 1.750, saya rasa lebih baik jual dulu semuanya. Ini masih menarik sih Siluam ya. Oke, cukup ya. Berikutnya Same. Nah, ini fluktuasinya memang tinggi ya. Jadi, kita harus paham ciri khasnya Same-Same-nya. Seperti itu ya. Nah, kalau dia naik, dia bisa turun dalam. Kenapa Pak Sundar? Karena ini kalau kita lihat sebelumnya, dua candle dia naik tinggi, kemudian dia pullback-nya lumayan dalam juga ya. Kemudian naik, dia gagal, turun lagi, lumayan dalam. Nah, ini dia saat ini, dia testing MA20-nya. Nah, MA20-nya kan mengarah ke atas. Nah, ini kalau dia dipotong, kemudian dia berhasil rebound. Nah, ini kan memang belum dipotong ke bawah. Tapi kalau dia disentuh, rebound, ini ada kesempatan untuk bio-witness di MA20-nya. Kita bisa pakai acuan swing height terdekatnya di sini, 364 ya. Jadi, kalau dia berhasil naik ke atas 364, yang sebelumnya mungkin sudah jual, atau yang belum punya, naik ke atas 364, kita boleh buy a-witness ya. Seperti itu ya. Jadi, dia sudah testing MA20-nya. Jadi, dia boleh buy. Naik ke atas 382, kita tambah lagi, average up taknya berikutnya, di 404, 430, dan 456. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Garis-garisnya saya ikutin dari acuan, dari swing high atau swing low sebelumnya di sini ya. Jadi, saya tarik garis di sini ya. Jadi, garis-garis ini saya rasa sih sangat membantu ya untuk acuan support resistance-nya. Ini masih cukup menarik. Kalau mau buy a-witness di MA20-nya, atau misalnya, kalau mau suka belinya di bawah, maksimum kalau mau buy a-witness, mungkin di area ini ya, 328. Kalau di bawahnya 328, jangan beli dulu, karena dia selama di bawahnya 328, kalau kita perhatikan ya. Ini dia turunnya lama. Jadi, walaupun nanti dia sideways, nanti naik lagi juga lama. Belum tentu bisa tembus ke atas 328. Jadi, 328 itu area support psikologisnya. Kalau dia turun di bawahnya 328, untuk saham ini, saran saya lebih baik jual dulu semuanya. Dia bisa turun lumayan jauh di sini ya. Bisa testing area support berikutnya sekitar 284-an ya. Seperti itu ya. Jadi, kalau mau buy a-witness, saya garis ke sini aja, 328 ya. Itu maksimum ya. Atau nanti tunggu ke atas 364, kita buy ya. Seperti itu ya. Atau kalau sekalian misalnya, oh, pasun, nanti saya suka trading breakout. Ya, kalau dia naik ke atasnya 390, kita buy. Cuma di sini saya mau beri catatan ya. Di sini ada ekor panjang ke atas kan. Satu, dua, kemudian ini lumayan panjang juga ya. Tiga, ini juga lumayan panjang. Empat, lima, enam ya. Nah, apakah nanti naik ke atas 382? Jangan-jangan nanti dia pull back lagi, Pak Sunar. Karena ini ekor panjang ya. Seperti itu ya. Nah, saya seringkali sebutkan di video saya ya. Kita itu jangan terlalu kaku dengan candle ya. Seperti itu ya. Jadi, kalau sebelumnya itu dia ekor panjang ke atas, kali ini kalau dia berhasil breakout ke atas, belum tentu dia bakalan ekor panjang lagi, bakalan pull back lagi ke bawah. Belum tentu ya. Seperti itu ya. Jadi, jangan sampai kita itu, istilahnya itu dalam tanda petik, mengatur market ya. Berdasarkan pola candle. Enggak. Memang candlestick pattern itu untuk acuan indikasi aja ya. Jadi, memang kalau inverted hammer ya, ekornya panjang ke atas, itu potensial untuk reversal. Tapi belum tentu juga. Tetap fokusnya ke price action-nya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas, kita boleh buy atau buy back ya. Nanti perkara dia bakalan gagal lagi atau berhasil, enggak ada yang pernah tahu pasti 100%. Kalau ada yang tahu pasti 100%, orang itu sudah jadi orang yang terkaya di dunia. Seperti itu ya. Karena berdasarkan study empiris ya, akurasi dari analisa teknikal itu sekitar 60% sampai dengan 70%. Kalau di rata-rata ya. Berdasarkan kondisi pasar juga. Kadang-kadang bisa lebih dari 70% analisa teknikal itu akurasinya. Bisa sampai 90% bisa. Nah, dengan catatan pasalnya bullish ya. Contohnya dulu seperti masa pandemi ya. Dia kan turun dalam. Kemudian ketika dia rebound, naik kencang ya. Itu pakai teknikal analisa teknikal, akurasinya bisa di atas 90%. Karena marketnya memang lagi strong bullish ya. Bahkan katanya ada istilahnya, istilah bercanda ya. Mau net aja kalau suruh trading, pasti dia cuan ya atau profit ya. Karena memang marketnya strong bullish. Tapi kalau di rata-rata kondisi market dari bearish atau bullish, itu akurasi analisa teknikal hanya 60% sampai dengan 70%. Seperti itu ya. Makanya kita selalu pasang trading stop atau stop loss-nya. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang, analisa teknikal itu akurasinya bagus, selalu di atas 90% ya. Seperti itu ya. Orang nggak perlu kerja. Belajar aja analisa teknikal yang paling mahir. Bertahun-tahun kita belajar sampai mahir banget ya, analisa teknikal ya. Nggak usah kerja, pinjem uang di bank. Kemudian kita tradingkan sendiri di saham gitu ya. Kan nggak. Kenyataannya market itu dinamik ya. Seperti itu ya. Yang hanya sekedar menyinggung aja. Jangan sampai analisa teknikal, pola candlestick atau resisten dijadikan tembok ya. Jadi tembok yang membatasi kita. Mau naik tinggi nggak bisa kena tembok. Kita harus jebolkan tembok itu ke atas ya. Harus percaya diri. Yang penting juga tetap optimis boleh, tapi harus realistis ya. Jadi harus pasang percayaan stop loss. Itu aja. Jangan takut ketinggian. Oh Pak Sunar, jangan-jangan ketinggian. Ya seperti itu ya, jangan takut ya. Tapi perlu dicatat. Di sini itu same. Itu memang volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Maksudnya Pak Sunar, ini seperti ini ya contohnya. Ini tanggal 11 Juli. Volumenya naik di atas rata-rata 5 harinya. Kemudian besoknya itu volumenya turun drastis di bawah. Ini mungkin sekitar 25 persenan atau 30 persen ya besoknya ya. Seperti itu ya. Jadi setelah dia naik di sini ya, kemudian dia volumenya berkurang. Jadi fluktuasinya lumayan tinggi. Makanya kita belinya bertap aja. Kurang lebih cukup lah ya untuk same. Ini yang saya bahas memang 5 aja. Anda bisa pilih salah satu ya. Tapi yang saya suka itu adalah Mika, Care, dan Silo ya. Itu yang saya sering lihat ya. Tapi bukan berarti heel dan same ini jelek nggak ya. Tapi yang suka trading sideways, ini Care ini luar biasa gampang ya. Jadi 4.64 sampai 500, kemudian 500 sampai dengan 5.20, 5.20. Berikutnya ini kalau di atas 5.20, ini bisa sampai 5.60 sampai 6.00 bisa ya untuk Care. Jadi belinya bertap aja. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang lain-lainnya seperti prim, ini bukan berarti jelek nggak ya. Kalau kita lihat memang price-nya masih belum naik ke atas. Tapi ini masih sideways di bawah kan. Kalau kita lihat dari volumenya, ini juga memang ada aktivitas di sini ya. Kalau kita lihat di sini, dia sideways di bawah. Selama dia nggak membentuk lower low, ada kemungkinan nanti dia bisa naik tinggi bisa ya. Mungkin yang suka tipe-tipe, suka yang buy on weakness di bawah, ini prim ini cocok ya. Cuma resikonya tinggi. Karena sebelumnya dia tiba-tiba liquid di sini ya. Sebelumnya dia jarang liquid. Terusnya tiba-tiba liquid. Ini mulai dari awal Mei, sampai sekarang dia lumayan likuiditasnya. Tapi walaupun masih kurang ya. Untuk prim, BMHS ini juga tipe-tipe yang bottom facing juga lumayan menarik. Akumulasi asing juga naik buy-nya ya. Lumayan menarik. Kalau kita lihat volume yang terakhir, itu juga lumayan tinggi, tapi kalau kita lihat candle-nya ini seperti nggak beraturan ya. Copey gitu ya. Istilahnya Copey. Ini kalau kita lihat merah-merah batangan semua gini ya. Kurang enak lah. Ngelihatnya seperti ini kurang enak. Ya bukan berarti saya nggak suka sahamnya. Kalau saya suka ya BMHS ini sebenarnya ada peluang juga ya. Karena kalau kita lihat ada akumulasi volume menaik, tapi harganya masih nggak turun. Ya ada kemungkinan masih bertahan naik ke atas. Ya kalau habis seperti itu, MTMH. Ini juga menarik juga sih trading di MTMH. Cuma saya nggak bahas detail ya. Jadi kalau mau trading risk-nya, 1350 sampai dengan 1510. Kemudian kalau dia naik ke atas 1510, ini target price paling tidak ya. Itu 1595 tercapai ya. Minimal di sini ya. Jadi kalau naik ke atas 1510, mau buy atau yang sudah punya, mau tambah lagi silahkan. Target price-nya 1595 dan 1675 lah. Seperti itu ya. Kalau naik lagi ke atas 1675, ini pasti kemungkinan besar tercapai. 1800. Itu MTMH. Kemudian yang terakhir ini SRAJ ya. Ini kalau tidak salah emiten rumah sakit juga. Ini juga Copey banget ya candle-nya. Nggak enak lihat seperti ini. Apalagi liquiditasnya kurang ya. Makanya saya nggak seberapa menyarankan lah ya seperti ini ya. Pecuali kalau ada tipe orang yang suka, ya saham yang belum liquid ya. Dengan catatan nanti kalau tiba-tiba liquid, naik dia bisa langsung jual. Ya kadang ada tipe orang seperti itu. Tapi saya nggak nyarankan. Sini agak susah ya. Copey banget seperti ini ya. Kemudian ini juga SSGK juga susah juga ya seperti ini ya. Volumenya kadang ada, kadang hilang ya. Candle-nya juga nggak peraturan ya. Bodinya juga kecil-kecil gini. Kadang-kadang ekor panjang. Ini susah juga ya. Walaupun dia naik, fluktuasinya tinggi ini. Kalau kita lihat ekornya panjang ke atas, kemudian dia pasti turun ya seperti itu ya. Nah ini mungkin juga tipe-tipe orang yang suka, yang sepi-sepi ya. Ada orang yang sukanya itu beli saham yang kurang liquid, tapi begitu dia nanti liquid harapannya ya. Naik ke atas ya, dia langsung jual seperti ini ya. Dia mungkin belinya di sini-sini ya. Ini kan saya beli selama. Nah tiba-tiba kalau rame beri warga ke atas ya, dia bisa langsung jual. Itu tipe mungkin orang yang sabar menunggu lama ya seperti itu ya. Kalau saya rasa ini, apakah nanti naik, masih kurang menarik ya menurut saya. Jadi yang saya pasat di lima saja, itu fokusnya Anda bisa pilih yang mana terserah ya. Kurang lebih sih seperti itu. Itu untuk emiten rumah sakit ya. Masih ada peluang, masih ya. Jangan takut ketinggian, ketinggalan ya. Yang penting adalah pasang trili stop dan stop loss. Saya seringkali ditanya di grup saya ya, baik itu grup besar maupun grup kecil. Mas Ntar kalau beli selama ini, apakah ketinggalan atau ketinggian? Nggak ada yang ketinggian, ketinggalan nggak ada. Ya seperti itu ya. Yang penting Anda pasang trili stop-nya atau stop loss-nya. Anda beli dimanapun juga. Ini saya sering sebutkan ya. Mohon maaf jangan bosen-bosennya ya. Baik di atas, di bawah, di tengah-tengah Anda beli. Setelah Anda beli itu loh. Satu detik kemudian, itu bisa saja tiba-tiba turun. Bisa. Walaupun analisa teknikal ya, Anda mahir banget ya. Ya bisa saja. Karena kita nggak bisa mengatur market-nya. Kecuali kalau sahamnya nggak liquid, Anda bisa atur market-nya mungkin ya. Volumenya di bawah seribu lot perharinya. Anda bisa atur mungkin ya. Anda naikkan sendiri, kemudian Anda hancurkan sendiri, Anda jual lagi setelah naik. Seperti itu. Tapi kalau market-nya lumayan liquid, Anda mau ngatur susah. Kecuali ada kerjasama dengan beberapa orang, atau beberapa grup, atau orang yang punya uang banyak ya. Mungkin bisa ya. Saya rasa sih cukup. Yang belum subscribe channel Jangan Profit, jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian, seperti biasanya, saya doakan selalu, semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Oh, satu hal lagi. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Link-nya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk playlist-nya, atau istilah YouTube sekarang, podcast ya. Podcast link-nya untuk minggu ini. Orang lebih seperti itu. Terima kasih.